Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's in off camp ya, Pak. Ya, boleh. Mbak Nengsi, Mbak Fitri, ada Mbak Anggi, Mbak Imelda, Mas Taufik, Mbak Asprila, Mbak Ranisa, Mbak Khyana, Mbak Elfaza. Itu mohon maaf ya kalau salah sebut Mbak Thomas atau salah sebut namanya ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kembali. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Digital Marketing Communication dengan saya sebagai pengampu di kelas ini. Sebelumnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikaf ya, yang sekiranya itu tidak terasa atau tidak disengaja ya. Nampaknya setiap manusia juga tidak berkehendap gitu ya. Melakukan kesalahan dengan sengaja dan juga direncanakan gitu. Tentu ada kesalahan dan khilaf itu datangnya dari ketidaksengajaan dan tidak terasa ya. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya banggakan ya, karena memang biasanya di pertemuan kelima ini, tugas itu sudah mulai bermunculan ya, dari semua mata kuliah, dari semua dosen pengampu, dari semua kelas ya. Pertama yang ingin saya sampaikan berdasarkan komposisi penilaian, komposisi nilai yang nantinya akan Bapak Ibu lihat di dalam si akad itu, semester ini mengalami beberapa perubahan ya, yang itu menurut saya cukup memudahkan dan membantu Bapak Ibu semua di dalam mengikuti proses perkuliahan ya. Kalau semester-semester sebelumnya, tugas itu dibagi menjadi dua, ada tugas satu dan tugas dua. Tentu tugas satu dan tugas dua itu memiliki bobot presentasenya masing-masing ya. Nah, di semester sekarang ada perubahan desain ya, desain persentase baik itu penilaian dari tugas, UTS, UAS maupun kehadiran. Di semester kemarin dan semester sekarang, tugas itu menjadi satu ya, tidak ada tugas satu dan tugas dua. Dan itu bobotnya sebesar 20%. Sama dengan UTS ya, bobotnya 20%. Kalau UAS itu bobotnya 30% dan kehadiran itu bobotnya 30%, total 100%. Jadi, yang paling besar presentasenya yaitu kehadiran. Karena rekan-rekan di sini tidak perlu datang ke kampus, artinya ada tuntutan untuk bisa bergabung, beraktifitas di LMS itu harus diperhatikan. Kalau UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, dan tugasnya bagus, tapi kehadirannya mengganggu atau sangat minim sekali, nah itu tidak bisa saya bantu gitu ya, di dalam kehadiran. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan awal di TIKON pertama ya. Sudah saya sampaikan bahwa kehadiran tidak bisa saya bantu, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau untuk nilai, yang bisa saya terima, alasannya, argumennya, itu bisa dan saya mau membantu untuk masalah nilai. Karena nilai itu bukan ukuran final ya, tetapi saya harapkan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua ikut berproses ya. Jadi untuk tugas ini, di kelas ini, saya hanya memberikan satu kali tugas saja, yaitu di pertemuan kelima. Setelah selesai mengerjakan tugas, nanti teman-teman semuanya akan masuk pada minggu UTS, minggu ke-8, dan langsung setelah minggu ke-8 itu nanti kita bertemu untuk penilaiannya ya di UAS. Ya nanti tentu akan ada variasi ya, apakah itu UTS-nya berupa SI, dan kemudian UAS-nya itu berupa mini project, seperti membuat proposal bisnis. Proposal penawaran bisnis ya. Kita buat nanti bersama-sama, tentu ada panduannya juga ya, saya jelaskan dari awal nanti sampai akhir, bagaimana teman-teman membuat suatu proposal bisnis. Nah yang ini saya tekankan dulu ya, pada awal PIKONKAL ini, tugas itu hanya ada satu, khususnya di kelas saya, karena di beberapa kelas mungkin oleh pengampu lain itu, meskipun komposisi tugas itu sebesar 20%, mungkin saja dipecah menjadi dua ya. Ada tugas satu dan ada tugas dua, nanti nilainya digabungkan. Tapi untuk saya, hanya satu kali penugasan saja. Dan itu saya rasa tugasnya sangat simpel dan sangat mudah. Tetapi jangan sampai karena kemudahan dan kepraktisan pengerjaannya, teman-teman terlewat untuk summit ke LMS. Bobot tugas sebesar 20%. Itu yang ingin saya pertama sampaikan, supaya menjadi reminder bagi teman-teman semua. Kemudian juga sebelum nanti kita kurang lebih satu jam lah ya, mudah-mudahan kurang dari satu jam, karena kebanyakan juga rekan-rekan di sini sedang bekerja, tidak left dulu ya, tidak keluar dulu, nanti di akhir saya absenkan untuk kehadiran khusus PIKON-nya. Jadi nanti di akhir saya akan absenkan, bagi yang keluar sekarang ya mungkin nanti tidak terabsenkan. Oke, kita akan mereview secara singkat ya, mereview materi yang telah saya share di LMS. Sebelumnya kita sudah mengadakan video conference atau PIKON ya, pada pertemuan kedua. yang artinya saya sudah memberikan review materi mengenai materi pertemuan pertama dan materi pertemuan kedua. Nah sekarang kita akan mereview materi yang nanti akan saya akhiri dengan penjelasan tugas satu, yang itu harus dikerjakan secara individu, ya, bukan secara kelompok. Dimulai dari materi pertemuan ketiga, nanti kita akan berlanjut pada materi pertemuan keempat dan kelima. Materi pertemuan ketiga, ini kita akan berbicara tentang bauran pemasaran dan juga bauran promosi. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah bergelut di bidang pemasaran, ya, khususnya digital marketing, ya. Bagaimana melakukan pemasaran mengenai suatu produk atau jasa. Produk itu disebut sebagai produk tangible, ya. Segala sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa diraba, gitu, bisa dibawa, ya. Bentuknya terlihat jelas, kemudian ukuran dimensinya terlihat jelas, ya. Seperti baju, seperti sepatu, ya. Seperti tas, buku, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan produk intangible, ya. Suatu produk yang dikatakan sebagai produk yang tidak terlihat. Atau bahasa sederhananya adalah suatu jasa, ya. Seperti saya memberikan pemaparan materi, ini adalah jasa dari Universitas Siber Asia, yaitu jasa perkuliahan. Atau teman-teman datang ke perawatan, mungkin, ya, ke salon, kemana, gitu, ke klinik kecantikan, itu bisa dikatakan sebagai produk jasa intangible, ya. Di lulur, kah, di facial, kah, atau di krim bat, kah, gitu, ya. Terkecuali nanti ada produk-produk kecantikannya. Ada krim malam, krim siang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan produk tangible. Jadi, ada yang disebut dengan produk tangible dan intangible. Itu, ya, secara garis besar mengenai produk. Oke. Teman-teman, di sini ada bauran promosi yang akan kita bicarakan lebih detail, ya. Setidaknya ada lima bauran promosi. Jangan sampai salah menjelaskan ketika nanti saya minta atau tanyakan di dalam tugas, di dalam UTS atau UAS. Apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran, itu berbeda dengan bauran promosi, ya. Kalau bauran pemasaran itu berbicara tentang formula dasar mengenai suatu produk, ya. Yaitu ada empat P, ya. Produk, yang itu berbicara tentang barangnya, kemudian promotion, ya. Bagaimana barang itu dipromosikan, kemudian ada price, ya. Ada harga dari produk itu, dan ada place, ya. Di mana produk itu dipasarkan, ya. Nah, untuk mendukung formula dasar dari bauran pemasaran itu, ada yang disebut dengan bauran promosi. Atau promotional mix. Nah, pertama kita lihat di gambar sini, ya. Meskipun kalau teman-teman sudah menyimak, gitu ya. Teman-teman sudah menyimak penjelasannya. Sampaikan di dalam video. Bambu, gimana caranya, supaya bisa ramik, gitu ya. Oleh Pak Anggoro Santoso, gitu ya. Ini saya ingin mengulas kembali, dan pada kesempatan sekarang, teman-teman memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya langsung ke saya, ya. Tidak usah menunggu saya selesai menjelaskan, tetapi raise hand atau intrupsi langsung, jika ingin ada yang ditanyakan, ya. Bauran promosi yang pertama yang disebut dengan personal selling. Nah, dari katanya saja, personal selling, gitu ya. Berarti, proses penyampaian pesan mengenai suatu produk atau jasa yang dilakukan oleh perseorangan, yaitu personal selling. Contohnya apa? Kalau teman-teman masuk ke mall, gitu ya, lewat toko atau stand-stand parfum, gitu ya, biasanya ada kru, ya, atau ada SPG yang menawarkan atau memberikan suatu testimoni dari beberapa parfum. Biasanya melalui kertas yang sudah disemprotkan, gitu ya, sebagai testimoni atau sampel. Kemudian didatangi kita, diminta waktunya untuk memberikan kesempatan buat dirinya, ya, menawarkan jenis atau produk parfumnya, wanginya, aromanya, jenisnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan personal selling, ya. Jadi, proses transfer, proses pengiriman pesan akan nilai, value, produk, atau jasa itu yang dilakukan secara perseorangan. Dan identiknya, ya, identiknya itu dimulai dari proses yang konvensional. Kalau dulu, ya, ada cerita, saya nggak tahu, mungkin sekarang apakah masih ada atau tidak, gitu ya, yang datang ke rumah-rumah, ya, menawarkan perabot elektronik, ya, perabot masak, perabot buat kebersihan di rumah, kesehatan, lah, ya, bawa panci, kate, dan lain sebagainya. Dan orang-orang dulu itu mengatakan ada sales, ada sales, gitu. Nah, kita di, apa, di Vicon kali ini akan meluruskan pemahaman yang keliru, gitu ya. Apakah betul orang yang datang dari luar, gitu ya, dari perusahaan, datang, apa, ke rumah, ya, dari pintu ke pintu, itu disebut dengan sales. Nah, itu adalah bentuk sederhana, contoh konkret daripada personal selling. Kalau sales beda lagi nanti, gitu ya. Ya, memang itu sudah menjamur, gitu ya. Sudah dipahami awam, ya, di tengah masyarakat. Ada sales datang menawarkan panci, menawarkan alat elektronik, ini, dan itu. Itu bukan sales. Itu personal selling. Proses personal selling. Tetapi kalau dulu dilakukan secara konvensional, sekarang sudah bertranspor menjadi, dari konvensional menjadi serba digital, atau melalui ruang virtual, ya. Kalau dulu menawarkannya dari sifatnya bertemu, janjian, ya, dengan seseorang, dengan sekelompok orang, di satu waktu tertentu, di satu tempat tertentu, sekarang sudah tidak lagi, gitu ya. Bisa melalui handphone, bisa melalui berbagai platform yang ada. Apakah Zoom, apakah Google Meet, dan lain sebagainya. Tetapi, ya, ciri khas dari personal selling itu, dilakukan antara personal by personal. Gitu ya. Itu ya. Jadi, bauran promosi yang pertama, tentang personal selling. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sales promotion. Nah, sales promotion ini, berusaha menarik perhatian konsumen dengan memberikan potongan harga, gitu ya. Ada big sale, kalau tulisan di mall itu ya, ada penawaran khusus, gitu. Biasanya, sales promotion ini, akan cenderung lebih banyak, dilakukan pada momentum tertentu, ya. Momentum tertentu, seperti beberapa waktu kebelakang, kita sudah melewati momen, Hari Raya Idul Fitri, ya. Atau sebelumnya, momen, bulan Ramadan, gitu ya. Di sana banyak sekali beberapa program, ya. Beberapa sales promotion. Buy one, get one free, gitu ya. Buy two, get one free. Berbagai macam. Nah, itu salah satu, atau beberapa, apa, strategi yang digunakan, untuk menarik perhatian. Nanti kita akan berbicara tentang AIDA, AIDMA, AISAS, gitu ya. Lebih lanjut daripada bauran promosi ini. Tetapi, kita harus paham dulu, ada berapa sih, gitu ya, poin bauran promosi di dalam komunikasi pemasaran. Atau digital marketing komunikasi khususnya, ya. Kemudian, yang ketiga, itu ada yang disebut dengan direct marketing. Direct marketing, ini identiknya, dilakukan melalui media. Yang itu sifatnya langsung ke konsumen potensial, gitu ya. Karena kita harus memetakkan dahulu, gitu. Produk kita, atau jasa kita ini, akan ditawarkan ke kalangan yang mana? Kalangan usia remaja, kalangan dewasa, kalangan rentak, misalkan ya. Kalangan tua. gitu. Dilihat juga dari segi usia, atau mungkin dilihat dari segi pendapatan. Dilihat juga dari segi psikografisnya. Dilihat apakah sasaran kita ini memiliki gaya hidup yang suka nongkrong di cafe, atau gaya hidup yang mementingkan, memperhatikan aspek kesehatan, contohnya. maka pesan-pesan marketing yang kita sampaikan itu harus langsung tertuju pada konsumen potensial. Melalui media apa? Biasanya melalui media email, selain email bisa melalui SMS, atau bisa melalui WhatsApp. gitu ya. Tetapi mungkin akan ada pertanyaan Pak, apakah memang syarat dari direct marketing itu harus memang betul-betul menyasar pada kalangan potensial. Idealnya seperti itu. Disesuaikan dengan produk atau jasanya. Kalau kita punya suatu produk, misalkan produknya itu berbau kesehatan. Nah itu kita kerucutkan lagi. Apakah kesehatan itu dimiliki atau khusus ditujukan untuk perempuan saja atau khusus ditujukan untuk laki-laki saja atau untuk keduanya. Nah makanya berdasarkan perumusan STP segmentasi targeting dan positioning kita akan memiliki data kita supaya pesan yang kita sampaikan itu tepat pada sasaran. Nah untuk mendapatkan data itu kita harus melakukan research dulu. Tetapi ketika kita tidak memiliki data yang cukup signifikan yang cukup khusus untuk menyebarkan pesan-pesan marketing kita maka tidak disalahkan dan tidak melanggar juga ketika pesan itu disebar luas tanpa memperhatikan kalangan konsumen potensial. Contohnya apa? Contohnya ketika kita lewat suatu mall atau melewati grey-grey tertentu tiba-tiba suka masuk gitu ya. Suka masuk SMS tentang penawaran ada cake dengan merk apa sedang ada promo gitu atau misalkan ada produk minuman apa yang itu ada di mall ya. Lokasinya di mall tertentu itu ketika kita lewat baik itu di samping mallnya pakai motor pakai mobil tiba-tiba masuk SMS gitu. Nah, itu bisa kita pahami sebagai suatu strategi direct marketing yang tidak menghusususkan calon pembelinya atau berlaku umum gitu tentang makanan dan minuman mungkin itu dianggap semuanya bisa menikmati semuanya bisa membeli itu yang ketiga ya bauran promosi yang ketiga yang keempat ada yang disebut dengan advertising advertising ini adalah suatu upaya untuk mengulang dan mengulang pesan yang sama agar tertanam di dalam benak konsumen nanti sasarannya adalah pada memori ya nanti akan ada rumusan tentang AIDMA ya attention interest desire memory nah memory dan nanti terakhirnya itu action kalau kita lihat beberapa iklan baik di media masa ya di televisi atau iklan di media digital ya di media sosial itu sifatnya repetition ya ada pengulangan 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 sehingga lambat laun lama-kelamaan dengan tagline yang sering kita dengar dengan visual yang sering kita lihat akhirnya tanpa disadari ketika kita masuk ke mall ya apakah itu ke ya katakanlah indomat alfamat gitu ya akan terngiang-ngiang akan teringat terkait apa yang sering kita dengarkan dan apa yang sering kita lakukan sorry apa yang sering kita dengarkan dan apa yang sering kita lihat gitu nah itu yang disasar dari advertising pengulangan repetition dan yang terakhir yang kelima ada yang disebut dengan public relation jadi upaya untuk apa mentransfer mentransfer informasi tentang suatu produk atau jasa itu dilakukan melalui sebuah event ya melalui sebuah event atau suatu acara biasanya public relation ini ya dikemas di dalam bentuk CSR corporate social responsibility ya misalkan mengadakan suatu pameran gitu ya mengadakan suatu ya acara pameran atau bazar gitu ya dimana mengundang beberapa produk yang lain tetapi disana juga disediakan area atau jasa konsultasi ya untuk menanyakan lebih dalam terkait barang atau produk gitu misalkan ada penawaran tentang properti gitu ya tentang rumah lah lokasinya dimana kemudian biayanya berapa ya proses pembeliannya seperti apa nah disana adanya beberapa kategori baik itu yang sifatnya tangible dan intangible tetapi kita diberi keleluasaan untuk saling memberikan informasi juga untuk menerima informasi gitu ya jadi teman-teman harus diingat dulu inilah yang disebut dengan bauran promosi jangan sampai tertukar dengan bauran pemasaran bauran promosi yang pertama yaitu personal selling dilakukan secara personal baik melalui media maupun non-media gitu ya kuncinya kemudian sales promotion itu melakukan upaya-upaya strategis dengan memberikan potongan harga itu dilakukan dalam rangka untuk menarik perhatian konsumen kemudian direct marketing sebuah strategi yang biasanya melalui media gitu ya yang langsung disasarkan pada kalangan konsumen potensial dan advertising itu sebuah upaya untuk melakukan penanaman akan value suatu barang atau jasa di benak konsumen itu adanya repetition dan yang terakhir public relation suatu upaya suatu kegiatan yang dikemas biasanya di dalam bentuk CSR untuk bisa mentransferkan informasi tentang barang dan jasa intinya itu ya dari bauran promosi yang ingin saya sampaikan ini teman-teman bisa membacanya terkait urayan-urayan disini nah ini ya teman-teman tadi saya sudah jelaskan bahwa ada yang disebut dengan bauran pemasaran itu berbicara tentang formula dasar ya formula dasar dari produk berbicara tentang barangnya apakah barang yang sifatnya tangible atau intangible kemudian price ya harganya berapa price dimana dipasarkannya dimana konsumen bisa mengaksesnya dan promotion bagaimana promosinya itu dikembangkan nah tetapi bauran 4P ini bauran bauran pemasaran ini bisa dikembangkan menjadi 7P ada poin-poin yang bertambah yaitu pertama physical evidence ya itu terkait dengan aset ya sebetulnya apakah itu gedung ya apakah itu alat-alat produksi gitu ya dan lain sebagainya yang berbicara tentang physical evidence gitu ya ada ada sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya ada sesuatu yang sifatnya itu vital gitu kalau kita lihat secara fisiknya kemudian poin yang selanjutnya berbicara tentang people bahwa secanggih apapun gitu ya proses digital marketing proses melakukan upaya pemasaran digital tentu akan ada people manusia sebagai subjek utama yang mengoperasikan yang mengatur segala komponen yang bisa disesuaikan gitu ya pada bagaimana mengemas produk bagaimana mengemas pesan sampai bagaimana produk itu sampai ke tangan konsumen dan yang terakhir ada yang disebut dengan proses yaitu berbicara tentang seluruh kegiatan dimulai dari proses pembuatan proses pengenalan proses marketing sampai pada proses promosi gitu ya proses promosi sampai barang itu ada di tangan konsumen tetapi kalau ditanya bauran pemasaran kembali lagi saja pada formula dasarnya yaitu bauran 4P produk price place dan promotion oke nah selanjutnya disini ada model pemasaran yang tadi saya sampaikan gitu ya yang menyasar pada aspek kognitif yaitu menyasar pada cara kita berpikir akan suatu barang atau suatu jasa kemudian pada aspek afektif perasaan kita akan suatu barang atau jasa gitu ya contoh dalam proses kognitif atau di dalam dimensi kognitif ini barang ini bagus atau tidak gitu ya tahan lama atau tidak awet atau tidak gitu ya kemudian mahal atau tidak itu ada di dalam dimensi kognitif kita ada di dalam dimensi cara kita berpikir gitu ya pertimbangan tetapi ada di dalam pertimbangan otak kita lalu kita masuk pada dimensi yang kedua itu ada di dalam dimensi afektif itu berbicara tentang perasaan nyaman atau tidak gitu ya kemudian pede atau tidak gitu ya contohnya kalau kita beli baju di mal kan kita pakai dulu gitu-gitu ya ke ruang kamar pas gitu ketika kita sudah pakai nyaman atau tidak kebesaran atau kekecilan lalu motifnya sesuai atau tidak warnanya sesuai dengan keinginan atau tidak wah nyaman wah pede beli gitu nah itu pertimbangan yang ada di dalam aspek afektif ada di dalam aspek perasaan kalau tadi ada di dalam aspek kognitif ya contoh ketika bapak ibu cari-cari baju cari-cari sepatu biasanya meskipun tidak semua orang biasanya modelnya oke warnanya oke bahannya kayaknya adem meskipun belum dicoba lalu buka ada lihat gantungannya berapa harganya oh oke misalkan 1 juta oke ada potongan harga 30% berarti kalkulasi oke oke lah gitu di bawah 1 juta nah itu di dalam aspek kognitif bapak ibu sudah melakukan atau mengambil keputusan oke itu ada di dalam keputusan kognitif dalam cara kita berpikir lalu masuk ke kamar pas kita menggunakannya mencobanya pas nyaman adem gitu ya sesuai motifnya ya kita pasti pedelah pakainya gitu oke berarti itu sudah masuk pada tahap kedua tahap afektif gitu ya itu sudah ada keputusan di dalam perasaan kita lalu pada behavior behavior itu adalah pamungkas ya atau kesimpulan akhir jadi dibeli atau tidak karena begini kalau kita suka beli baju ya khususnya ibu-ibu mungkin ya atau cewek lah gitu cari baju harganya oke motifnya oke dipakai juga bagus oke disimpan dulu gitu keliling lagi cari lagi cari lagi nanti akan ada kesimpulan yang mana yang mau dibeli gitu itu mungkin kalau saya menganalogikan perempuan kalau laki-laki identiknya harga oke motif oke pakai pakai gitu ya di kamar pas dicoba ya sudah oke langsung beli jadi tahap behavior ini adalah tahap akumulasi dari kognitif dan efektif tadi apakah jadi beli atau tidak nah ada beberapa model pemasaran yang kita harus memahami yang pertama model AIDA yang berbicara sangat simple ya bagaimana kita sebagai konsumen ya tertarik perhatian kita gitu ya ada attention apakah dari harganya apakah dari sales promotion gitu ya buy one get one free tadi dari strategi bauran pemasaran ya ataukah dari strategi personal selling gitu dari yang tadinya kita tidak berniat membeli parfum tetapi ada personal selling yang menghampiri kita ternyata kita tertarik juga ya apakah dari cara komunikasinya yang meyakinkan atau memang dari kualitas barangnya yang kita sukai gitu nah pada tahap pertama yang menyasar pada aspek kognitif itu attention ada nggak perhatian kita gitu ya kemudian kalau tahap attention ini sudah kita lewati maka selanjutnya ada interest dan desire ada minat gitu ada ketertarikan setelah adanya ketertarikan masuk pada aspek desire desire itu hasrat ingin membeli gitu yaudah saya booking dulu atau yaudah saya nitip dulu ya disini gitu atau mungkin langsung yaudah saya beli minta notanya nanti tinggal kekasir gitu dan pada tahap behavior action itu kita menukarkan nota tadi untuk melakukan pembayaran ini model pemasaran yang sangat simple terkait AIDA ada juga model pemasaran AIDMA yaitu berbicara tentang attention masih di dalam dimensi kognitif kemudian ada interest ada desire masih ada di dalam aspek afektif tetapi ada poin tambahan yaitu memori diingat nah ini saya contohkan tadi kita sudah tertarik kita sudah ada minat dan kita sudah ada hasrat tetapi disimpan dulu oke kalau tadi saya mencontohkan pakai baju ini kemudian dilepas lagi kita keliling lagi mungkin sekarang kalau saya contohkan di ruang virtual buka Sopi buka Lazada Tokopedia masukkan keranjang dulu nanti dipilih mana yang sekiranya yang paling menarik yang paling realistis ini menarik ini bagus dan ini sepertinya terjangkau di kantong nah maka proses memori disini adalah proses menyimpan dulu mengingat dulu menyimpan mana yang akan kita beli pada akhirnya setelah melalui proses memori itu tadi baru melakukan action dan yang ketiga ada yang disebut dengan AISAS ada attention interest nah setelah interest itu lalu masuk pada search kalau bapak ibu rekan-rekan buka sosmed buka youtube nanti akan muncul penawaran berupa barang atau jasa gitu ya muncul perhatiannya ada attentionnya kemudian muncul minatnya ada interestnya tetapi bapak ibu tidak langsung percaya coba di searching produk ANU gitu ya atau jasa ANU kemudian dilihat apa komentar-komentar orang lain ya apakah memberikan komentar positif ataukah juga dilihat dari berapa bintang yang dimiliki contoh bapak ibu pengen liburan ke Jogja cari hotel yang sekiranya buat nyaman yang ada kolam renangnya yang ada breakfastnya dan lain sebagainya tentang fasilitas-fasilitas yang ada tentu ada beberapa pilihan bapak ibu tertarik pada pilihan A di search lihat komentarnya misalkan di aplikasi traveloka atau blibli.com gitu ya komentarnya bagus ratingnya tinggi itu adalah masuk pada proses search kita cari dulu meyakinkan mengkonfirmasi nah setelah itu masuk pada tahap booking beli artinya kita sudah melakukan action ya sudah kita mau booking untuk tanggal sekian dan biasanya kalau segala sesuatu itu berangkat dari medsos berangkat dari segala sesuatu sifatnya digital tanpa kita sadari kita apakah saat bookingnya atau saat check-innya biasanya kita foto selfie atau foto sama anak sama istri sama suami di hotel itu lalu kita share share-nya di social media kita masing-masing tanpa kita sadar itu adalah upaya untuk melakukan remarketing akan akomodasi yang kita gunakan hotel yang kita gunakan atau kendaraan apapun jasa yang kita gunakan itu disebut dengan advocate mengadvokasi atas jasa atau produk yang kita beli yang itu kita publish lagi misalkan teman-teman beli produk eger secara online datang bagus barangnya oke harganya juga oke tanpa disadari teman-teman nge-post di instastory atau di status WA terus di-tag nama store-nya lokasi store-nya itu adalah bentuk advocate untuk mere-marketingkan lagi dan itu dilakukan secara cuma-cuma kita tidak dibayar tetapi itu dorongan emosional kita atas kebanggaan kepuasan akan produk ataupun jasa yang kita terima nah nanti silahkan teman-teman ketika punya produk baik yang sifatnya tangible maupun intangible mau menggunakan model yang mana apa saya nggak usah panjang-panjang cukup pakai model AIDA saja attention interest desire sampai pada langsung konsumen itu melakukan pembelian jangan sampai konsumen itu berpikir dulu kalau menggunakan model AIDMA berpikir dalam proses memori untuk mencari perbandingan produk atau jasa yang serupa atau jangan sampai melakukan konfirmasi search dulu search dulu berarti konsumen tidak percaya nah ini ada tiga model besar terkait model pemasaran jadi kalau teman-teman ingin melakukan atau mengaplikasikan seperti apa aplikasi dari tiga model ini silahkan lihat sebagai contoh dasarnya itu di beberapa poster media-media promosi apakah itu dalam bentuk audiovisual atau video atau itu secara visual saja poster pamflet atau secara audio saja itu biasanya di radio kalau rekan-rekan suka nyetir biasanya ah bosan dengerin lagu ini diputer saja radio disana akan mulai bermunculan iklan-iklan yang teman-teman harus bisa menganalisa ini attention-nya ini interest-nya ini desire-nya lalu ini action-nya contoh misalkan ada pengobatan alternatif yang itu mujahrab sekali untuk mengobati patah tulang dan ini sebagainya hubungi contact center ini yang beralamat di segera hubungi nah itu kan action mengarahkan kita untuk melakukan action itu ya itu review untuk materi pertemuan ketiga untuk pertemuan ketiga apakah ada yang ditanyakan saya harap teman-teman langsung bertanya kalau ada yang ingin dikonfirmasi tidak menunggu saya menjelaskan sampai akhir oke kita lanjut pada pertemuan keempat jadi VIKON kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga keempat dan kelima seperti kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya bahwa proses pemasaran itu dimulai dari upaya-upaya yang sifatnya konvensional kalau kita mengaku bahwa kita punya toko ya mana tokonya secara fisik gitu ya bangunannya dimana warnanya apa alamatnya dimana tetapi sekarang tidak seperti itu lagi gitu ya ada dua istilah yang sangat berdekatan tetapi itu berbeda coba ada yang bisa menjelaskan apa yang disebut dengan marketplace dan apa yang disebut dengan market space ada yang bisa menjawab silahkan ada yang disebut dengan marketplace dan ada yang disebut dengan market space place dan space silahkan ada yang ingin bisa memberikan ada yang ingin memberikan argumen opini kalau berbicara tentang marketplace itu berbicara tentang dimana lokasinya tetapi lokasinya itu di dalam tanda kutip real lokasi marketplace lokasi yang dimaksud di dalam penjelasan marketplace itu dimana kita punya produk ya tentunya toko ya tokonya dimana alamatnya dimana gitu ya gudangnya dimana lalu bisa juga dipahami marketplace itu menyasar pada golongan yang mana ya golongan pelajar golongan mahasiswa golongan PNS misalkan ya kalau dilihat dari profesi golongan guru golongan guru golongan yang lainnya ya sesuai dengan profesinya masing-masing nah kalau market space itu berbicara di dalam ruang lingkung virtual khususnya Bapak Ibu punya toko gitu yang itu ada di dalam ruang virtual ada Shopee ada Tokopedia ada Lazada blibli.com dan lain sebagainya gitu ya itu teman-teman bisa mengakui saya punya toko gitu toko online nah itu disebut dengan market space ya ada ruang khusus di dalam konteks virtual atau digital oke itu ya harus dibedakan ada yang disebut dengan marketplace dan ada yang disebut dengan market space kita harus mulai merubah cara kita berkomunikasi dan merubah sudut pandang gitu supaya kita sebagai orang komunikasi tidak salah dan tidak malu nanti ya ketika bertemu dengan orang yang memang betul-betul paham tentang dunia pemasaran khususnya di digital marketing communication ya dialihkan dari bahasa marketplace menjadi market space nah teman-teman kalau kita tadi melihat ya ada bauran pemasaran terkait 4P produk place ya kemudian promotion dan price tentunya 4 formula dasar ini tidak bisa kita pahami sampai di sana saja tentu harus ada upaya perkembangan di dalam kita mencerna dan memahami formula dasar di dalam bentuk bauran pemasaran tadi ya karena ada beberapa perkembangan itu dari yang sifatnya 4P kemudian menjadi 4E ya produk itu sebetulnya berbicara tentang produk yang apa namanya menutupi akan kebutuhan dan keinginan konsumen ya berarti benang merahnya produk itu dengan customer dengan konsumen apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen tentunya dipenuhi oleh produk produk itu tadi saya katakan di awal terbagi menjadi dua sifatnya tangible atau intangible produk yang memang betul-betul produk ataupun produk yang berupa jasa customer ini berbicara tentang needs and wants berbicara tentang kebutuhan dan keinginan kadang konsumen itu merasa butuh tetapi tidak ingin contoh ketika konsumen itu sakit maka dirinya membutuhkan obat siapa yang ingin mengkonsumsi obat setiap hari tetapi dirinya kan butuh untuk segera sembuh ataupun ingin tetapi tidak butuh ingin membeli perabotan yang baru dengan desain yang baru warna yang baru tetapi sebetulnya tidak butuh banget karena kita pun sudah punya di rumah produk itu menutupi mengakomodasi seluruh keinginan dan kebutuhan konsumen yang pada akhirnya memberikan pengalaman baru pada konsumen makanya benang merahnya produk customer dan experience pengalaman bagaimana konsumen ditawarkan pengalaman yang baru atas penggunaan produk tertentu atau atas penggunaan jasa tertentu teman-teman disini menggunakan jasa penginapan di Bandung di daerah Lembang atau di daerah Ciwidey apa sih yang ditawarkan atau disuguhkan apakah dengan programnya ya sales promotion tadi ya potongan harga ataukah memang dengan program-program yang lain ada view-nya yang ditawarkan yang disuguhkan keindahan kemudian sejuknya udara dan lain sebagainya kemudian yang kedua berbicara tentang place place itu berbicara tentang tempat tadi ya karena ini berbicara mengenai konsep dasar bauran pemasaran 4P ya place ini berbicara tentang confidence ada pertukaran di sana ya ada proses ada proses saling mendapatkan dan saling memberikan maka benang merahnya adalah everywhere gitu dimanapun bisa dari place tadi menjadi space ya dari place yang sifatnya konvensional kini beralih kini bertransformasi gitu ya menjadi segala sesuatu yang sifatnya digital kita belanja pun gak harus datang ke tokonya cukup perbahan buka handphone buka aplikasi masukkan keranjang lalu langsung beli jadi everywhere dimanapun kita bisa mendapatkannya bisa membeli bisa berbelanja kemudian promotion promotion itu sorry i don't know selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati